Pemirsa Rumah Sakit Umum Vastabik Sehat Pati mengelar simulasi penanganan pasien yang terpapar virus corona yang diikuti sejumlah dokter dan petugas medis. Simulasi tersebut bertujuan untuk mengantisipasi jika ada pasien dari warga pati dan sekitarnya yang terpapar virus corona sepulang dari China. Beginilah kondisi penanganan pasien yang terpapar virus corona di Rumah Sakit Umum Vastabik Sehat PKU Mamediapati. Pasien yang diantarkan mobil ambulans dibawa menuju ruang isolasi unit gawat darurat dan langsung mendapatkan penanganan intensif. Sebelumnya dokter yang menangani pasien menggunakan perlengkapan medis khusus yang dipakai untuk menangani pasien yang terpapar virus corona. Hal itu disebabkan virus corona mudah menular dan menyebar dengan cepat melalui udara dari cairan tubuh yang keluar dari pasien. Direktur Utama Rumah Sakit Vastabik Sehat Pati Aldila Al-Arva mengatakan simulasi penanganan pasien virus corona tersebut merupakan bentuk kesiapan pihak rumah sakit apabila ada warga pati yang terpapar virus corona. Sejauh ini belum ada warga negara Indonesia yang dinyatakan positif terpapar virus corona. Namun pihaknya mengaku siap apabila ada pasien virus corona yang dilarikan ke Rumah Sakit Vastabik Sehat. Sudah berjalan kegiatan simulasi kesiap-siakan rumah sakit dalam menangani pasien suspek COVID-19 yang sudah mewabah di dunia nasional. Sehingga atas aset itu kita harus bersiap. Barangkali jika ketika ada pasien terduka atau suspek COVID-19, rumah sakit kami telah siap. Jadi adagiannya apa saja Pak? Tadi adagian kita menerima pasien dari FKTP atau pelayanan primer klinik Pratama Vastabik. Kemudian dirujuk ke IGD Rumah Sakit kami, Rumah Sakit Rumah Sakit TK Muhammadiyah. Lalu kemudian stabilisasi pemberian penanganan yang memadai, terutama dukungan support penapasan dan sebagainya. Lalu kemudian kita rujuk ke Rumah Sakit kelas B pemerintah. Ini sejauh ini kesiapan dari Rumah Sakit Vastabik belita mungkin apa? Ya insya Allah kami alhamdulillah sudah siap, secara kemampuan tim sudah siap. Ditandai dengan kita sudah simulasi penanganan kasus tersebut. Kemudian secara peralatan support sistem juga kita sudah siap. Regulasi atau SPO prosedur juga kita sudah siapkan, peralatan juga kita siapkan, sampai dengan ke APD, alat perlindung diri juga kita telah siapkan bagi petugas yang menangani. Kemudian juga kesiapan dari tenaga medis juga telah siap. Kita juga punya dokter spesialis paru, karena COVID-19 ini menyerang saluran penapasan, juga infeksi di paru-paru. Ada dokter anak, jika nanti pasien yang terinfeksi juga menyerang anak, untuk dewasa kita juga punya dokter penyakit dalam, dan jika itu pasien hamil kita punya dokter kandungan atau SPOG. Ingat secara tim insya Allah memadai untuk penanganan di kelas C. Aldilah menambahkan ciri-ciri orang yang terduga terpapar virus corona, antara lain demam, batuk pilek, sesak nafas, lemah, dan berasal dari daerah-daerah positif virus corona seperti Wuhan, China. Sementara tempat yang rawan terkena virus corona akibat migrasi manusia, diantaranya bandara dan pelabuhan. Meskipun belum ada informasi mengenai virus corona di Kabupaten Pati, tapi pihak rumah sakit sudah siap apabila sewaktu-waktu ada pasien positif virus corona.